assalamualaikum teman teman di video kali ini saya mau masak ikan kembung pindang kuah dan ini bahan banyak saya pakai 2 ekor ikan kembung yang ukurannya lumayan besar dan sudah saya cuci bersih juga dan sebelum dimasak ini ikannya mau saya lumurin dulu kedua sisinya pakai jeruk lemon atau boleh juga pakai jeruk nipis nah ini sekarang kita ratakan ini sekitar saya diamkan sekitar 15 menitan kemudian lanjut akan saya bikin bumbunya 3 siung bawang merah saya iris tipis-tipis 3 siung bawang putih lalu geprek dan cincang kasar jahe disini saya pakai 4 lembar kemudian potong-potong memanjang seperti ini lalu saya pakai 2 iris lengkuas 2 buah cabai hijau dan 2 buah cabai merah keriting saya iris menyerong 8 buah cabai rawit merah 1 buah tomat merah boleh juga ditambahkan tomat hijau bagi yang ada kemudian ini tomatnya mau saya potong dadu saja besar-besar seperti ini atau sesuai selera 3 lembar daun jeruk dan saya sobek ini bagian tengahnya saya buang kemudian 2 lembar daun salam dan disini saya juga pakai 1 batang daun ini tuh bukan daun bawang ya tapi daun bawang putih ya teman-teman boleh juga diganti dengan jum atau daun bawang pre sekarang saya panaskan minyak dan tumis bawang merah bawang putih jahe dan juga lengkuas tumis sampai berwarna kecoklatan dan keluar aroma harumnya ya lalu masukkan cabai yang sudah diiris-iris sama daun jeruk dan juga daun salamnya tumis lagi sampai harum kemudian ini untuk bumbunya saya ada kunyit lada bubuk garam gula dan juga kaldu ayam untuk bumbunya ini dikira-kira aja ya teman-teman kalau sudah ini siram dengan air dan saya pakai air air yang sudah mendidih biar cepat waktu memasaknya kemudian saya tambahkan juga kecap asin 1 sendok makan kemudian kecap manisnya saya pakai 3 sendok makan kalau nanti kurang boleh ditambahkan lagi dan saya tambahkan juga air asam jawa sedikit aja biar nanti untuk mengurangi bau amisnya kemudian kita masak sampai mendidih dan masukkan juga cabai rapit yang utuh dan kalau sudah mendidih seperti ini masukkan ikannya sekarang saya tutup dulu saya masak sampai ikannya matang dan kuahnya sedikit menyusut karena masak ikan ini gak usah terlalu lama ya teman-teman jadi cukup sampai matang aja karena ini ikannya seger jadi dia itu tidak hancur sekarang saya koreksi rasa dulu dan ternyata kurang asin saya tambahkan sedikit aja garam dan juga kaldu ayamnya ya kemudian ini akan saya masak lagi sampai kuahnya sedikit menyusut kalau kuahnya sudah agak menyusut sekarang saya baru masukkan tomat dan juga potongan daun bawang putihnya tadi dan ini saya akan koreksi rasa lagi kurang apa dan ini rasanya sudah pas dan sekarang saya matikan kompornya lalu akan saya pindahkan ke dalam wadah nah ini dia teman-teman ikan kembung pindahnya sudah mateng dan ini asli enak banget seger tidak ada bau amis sama sekali dan kalian juga wajib cobain di rumah jadi jangan cuma digoreng atau disambel aja dimasak seperti ini juga lebih sehat karena tidak terlalu banyak minyak nah sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum terima kasih